Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kemudian seorang bahasin menghormati dia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Makanya di sini tidak ada jin di pondok ini. Kalau ada orang yang ngaku ketemu jin, kamu jadi jin. Tidak ada di sini. Mana ada hantu di pondok sini? Tidak ada. Sebab sebetulnya itu ada banyak bohong. Misalnya ada satu orang katanya melihat jin di kamar mandi nomor 5. Wah, kan ketakutan. Malam harinya ada anak kecil yang ingin ke kamar, ke toilet. Tidak ada yang nganterkan, takut. Kemarin dengar ada jin nomor 5. Kan begitu. Membangun orang suruh nama ini tidak mau. Aku melihat jin. Bohong. Biar dibangun. Biar ditemani. Akhirnya bisa pondok jadi pembohong. Jadi mimpi ketemu nabi sama melihat jin ini banyak bohong di masjid. Di mana? Di pondok. Hati-hati. Di pondok. Kalau di luar pondok tidak ada berita-berita jin. Alhamdulillah di sini tidak ada. Cerita-cerita hantu di kamar mandi ada bintayangan. Tidak ada di pondok Al-Bajah. Tidak ada itu semuanya. Makanya tidak ada santri. Kalau ada santri ngomong begitu. Dulu ada yang pernah cerita santri atau ustadah. Wah, jangan macam-macam. Jangan sebarang lagi berita-berita begitu. Tidak ada. Di sini tidak ada. Kan jin ada. Ya ada. Tapi kan punya alam sendiri. Ngapain urusan sama kita. Dia punya kesibukan sendiri. Kita sendiri juga tidak ingin masuk wilayah masuk alamnya jin. Repot banget. Kita saja bagi waktu untuk kunjung pondok saja susah ya. Ketemu anak santri juga. Eh, namu jin. Ngapain? Orang iseng banget. Sudahlah. Ini dua hal yang sengaja kami sampaikan. Banyak kebohongan di pondok dengan dua hal. Ketemu hantu sama ketemu Nabi SAW. Ketemu Nabi mulia tapi dibalik kemuliaan ada orang berbohong. Hati-hati. Kalau Anda bertemu Nabi dengan sesungguhnya, itu untukmu dengan Rasulillah saja. Tidak usah banyak ngobrol. Obrol ke sana kemari dan sebagainya. Tidak ada perlunya. Kecuali orang Nabi Muhammad pesan kepadamu. Tolong wahai umatku. Sampaikan salam kepada tetanggaku. Tetanggamu yang itu ya. Oh, baru disampaikan. Tapi tetap dengan catatan tidak bohong. Awas kalau bohong. Bohong ketemu jin lebih ringan daripada bohong ketemu Nabi. Bohong ketemu jin pembohong. Tapi kalau ketemu Nabi, ngaku-ngaku. Siap untuk neraka. Lebih parah lagi. Lebih serem lagi. Bohongnya Ustadz yang ngaku ketemu Rasulullah. Bohongnya orang ngaku ketemu Nabi lebih parah daripada bohong ketemu jin. Kata Baalayan. Dusta atas nama Nabi diancam secara khusus. Hadis utawatir itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari dusta. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu Rasulillah. Baik di dalam mimpi. Atau di alam nyata. Di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam biswa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.